Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut. Adapun, yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Saudara Muldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka. Nah, melalui surat kami tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum Ahaye telah menyampaikan keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Saudara Muldoko atau pelaku GPKPD lainnya tidak mengetahui adanya gerakan ini. Ketum Ahaye juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat juga menyampaikan, tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun. Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu-menahu terkait GPKPD tersebut. Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini. Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Terima kasih telah menonton!